Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk diatasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahai dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bahagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkembangan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam pelautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan api palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar dan dia, yang duduk diatasnya. Dari hadapannya, dan lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara-saudara, saya menyambung perkataan yang selalu, yaitu kebangkitan yang ketiga, dan memang betul ada di Alkitab, saudara-saudara. Jadi kalau sudah belajar Alkitab, harus belajar secara tuntas. Jangan hanya sebagian-sebagian, comot sana, comot sini. Jadi saudara dan saya tidak mempunyai gambar yang utuh tentang bagaimana rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang kita baca tadi adalah seperti satu skema kehidupan yang akan terjadi. Di mana Rasul Yohanes yang ditunjukkan oleh Tuhan dan melihat detail yang terjadi. Karena itu, saudara-saudara, saya ingin mengulang lagi apa yang terjadi kotbah-kotbah yang kemarin. Ada kebangkitan yang pertama, saya mau ingatkan kembali, saudara-saudara, masih ingat ini. Kepangkitan yang pertama, siapa yang dibangkitnya pada kebangkitan pertama? Yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama? Tak seharus. Bukan, saudara-saudara. Yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara memperhatikan kotbah saya yang pertama. Kemudian kotbah yang kedua. Karena itu, saya ulang lagi, saudara-saudara, supaya saudara mereview kembali. Kita buka di setak 1 Thessalonica 4, ayat 16. 1 Thessalonica 4, ayat 16. Direview lagi ya, supaya ada rentetannya. 1 Thessalonica 4, ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu melekat berseru, dan sangka kalah Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nih, lebih dahulu bangkit. Siapa surga-surga yang bangkit? Siapa itu orang percaya? Kita baca di dalam Yakubus, pasal 1, ayat 18. Atas keendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Apa enggak luar biasa? Saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi anak sulung. Ya, artinya yang pertama akan dibangkitkan. Jadi kebangkitan pertama ini, yaitu terjadi pada waktu Tuhan Yesus turun dari surga. Waktu turun dari surga, semua orang-orang mati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang mati, tapi yang percaya kepada Tuhan Yesus dibangkitkan. Itu yang pertama. Baru kemudian orang yang masih hidup, yang percaya dianggap, yaitu rapture. Nah, di dalam Bible Study waktu hari Jumat kemarin, mungkin tidak banyak yang perhatikan penjelahan-penjelahan itu kadang-kadang sulit dimengerti. Kalau saudara enggak mengikuti secara runtut Bible Study itu, saudara enggak akan mengerti. Karena itu saya hancurkan untuk saudara-saudara mereview kembali apa yang saya ajarkan supaya berwaktu mengikuti Bible Study tahu apa yang sedang dibicarakan. Jangan hadir di sini, kemudian tidak hadir lagi, terus hadir lagi, enggak ketemu itu. Enggak kelop. Karena itu dalam kotba ini supaya saudara bisa mengerti tentang kebangkitan ketiga, saya ulang lagi kebangkitan yang pertama. Jadi kebangkitan yang pertama khusus, khusus untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama yang mati dulu. Yang kedua baru yang masih hidup. Saya tidak tahu apakah pada waktu Tuhan Yesus turun dari surga waktu sangat kalah dibunyikan itu kita masih hidup atau kita sudah terpapar kematian. Saya mencoba untuk menjelaskan ini supaya saudara-saudara paham ya. Karena banyak sekali pandangan-pandangan yang ada di dunia ini ya tentang kemana kita setelah mati itu. Gimana kita berada. Nah itu yang kadang-kadang menjadi kebingungan banyak orang. Dan terus-terus menjadi pertanyaan walaupun sudah dijelaskan tapi masih bingung. Kalau saudara bertanya dan saudara bingung itu membuat saya juga sedikit bingung. Bingungnya apa? Bingungnya dari mana saya harus mulai menjelaskan kembali supaya saudara mulai mengerti. Yang jelas orang mati itu mati. tidak pingsan. Orang mati itu mati. Dikatakan dia itu tidur. Tapi tidurnya bagaimana? Karena Alkitab mengatakan dia itu tidur. Tapi padahal itu mati. Tapi Tuhan Yesus pada waktu dia menceritakan kepada orang-orang yang mau pergi menengok mayat Lazarus. Tuhan Yesus bilang Lazarus tidur. Saya mau membangunkan. Dari bundan Tuhan yang menjelaskan. Maksud saya itu dia mati. Sudah-sudah harus mengerti kata-kata yang dipakai di dalam Alkitab supaya saudara mulai menjadi jelas apa yang masuk dengan tidur. Artinya itu sama sekali tidak bisa bergerak. Tapi mungkin bertanya, kalau dia mati, dia tidur, kemana jiwanya? Di mana jiwanya itu? dan di mana rohnya? Itu menjadi satu pertanyaan dan perdebatan banyak orang. Ada aliran yang mengatakan bahwa kalau dia mati ya tidur, ya tidur. Jiwanya ya tidur. Di mana jiwanya? Ya ada di kuburan. Ya. Tetapi menurut Alkitab banyak hal yang yang tidak seperti itu. Saya mencoba untuk menjelaskan ini. Seperti Tuhan Yesus pada waktu dia mati, ada di mana dia? Dia ada di pusat bumi dikatakan ya. Pusat bumi. di tempat orang mati. Tetapi dia tidak mati. Tidak berada di dalam kematian terus-menerus karena kemudian dia bangkit. Itulah menjadi satu kepercayaan buat kita sebagai orang Kristen. Yaitu kalau Tuhan Yesus itu mati dan bangkit, maka orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dia mati dan juga akan bangkit. Banyak sekali ya itu pengajaran-pengajaran yang disebutkan di dalam persenjian baru. karena itu saya mencoba untuk menjelaskan ini. Kita terakhir membaca Yakubus pasal 1 ayat 18 orang percaya adalah anak sulung artinya yang pertama dibangkitkan ya bersama-sama ya antara yang mati dan yang belum mati. Nah kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dan 54 1 Korintus 15 52 sampai 54 1 Korintus 15 ayat 52 54 dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati maka akan genaplah benar Tuhan yang tertulis maut telah ditelan dalam kemenangan nah ini saudara-saudara yang dikatakan bahwa pada waktu kebangkitan orang mati yang tadi dikatakan tidur tubuhnya mungkin sudah rusak dan segala macam ya mungkin ada upacara-upacara yang terjadi sekarang karena covid kemudian itu dikremasi dan sudah sudah tidak menemukan tulang belulangnya karena begitu dikremasi tulang belulangnya ditumbuk seperti saya melihat sendiri ya itu abu-abunya bisa dipisahkan antara abu pembakaran dan abu tulang itu dipisahkan karena tulang putih-putih semua itu karena kapur bisa dipisahkan saya ikut menyaksikan itu ketika mertua saya dikremasi dan itu di tulang-tulangnya itu dipisahkan kemudian ditumbuk ditunjukkan itu ditumbuk halus dan kemudian kita sama-sama menabur ke laut ditabur ke laut dan ya sudah ditabur ke laut gimana caranya mencarinya kalau itu sudah campur semuanya iya kalau itu sudah jadi pupuk untuk ikan jadi sudah tidak bisa ditemukan emang emang begitu sederhananya lah kalau Tuhan itu bisa menciptakan saudara dari tanah kemudian jadi manusia apa susahnya Tuhan menciptakan tadi yang sudah jadi bubuk-bubuk itu kemudian menjadi tubuh lagi susah enggak saya kira enggak susah Tuhan ya jadi jadi percaya saja bahwa kita jangan worry tentang wah itu nanti kalau sudah mati di kremasi nah kalau bangkit gimana itu jadi mulai pusing sendiri tapi enggak melihat bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu yang menurut pukulan kita tidak bisa kan itu saya ajak sudah-sudah untuk kembali dalam 1 Korintus 15 ayat 12 13 dan 21 ayat 12 1 Korintus 15 ayat 12 dan 13 jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati 13 kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan ayat 21 sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia yaitu Tuhan Jesus jadi kebangkitan itu karena satu orang siapa Tuhan Jesus ayat 23 tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya ini urutannya saudara ya jadi jangan saudara sampai tidak mengerti ini ada urutannya tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya sepertinya bukan kedatangannya tapi rapture ya khusus untuk menjemput miliknya belum kedatangannya yang kedua kali itu belum jadi kata kedatangannya itu memang dia datang tapi tidak datang di dunia dia datang di awan-awan saudara dan saya akan dijemput di awan-awan nah ini supaya saudara mengerti ini konsep ini seperti yang tadi kita sudah baca di dalam Wahyu 20 ayat 4 sampai 15 tadi ya nah sekarang itu itu tadi yang saya ceritakan itu adalah kebangkitan yang pertama jadi saudara mengerti itu ya kebangkitan pertama cerita kebangkitan pertama sekarang cerita kebangkitan yang kedua mungkin saudara tidak menyimak jadi mungkin tidak tahu ada kebangkitan yang kedua saya ulangi lagi ada kebangkitan yang kedua ya coba saudara buka dua Wahyu 20 ayat yang kelima Wahyu 20 ayat yang kelima tetapi orang-orang mati yang lain ya ini ada katanya yang lain yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu inilah kebangkitan yang pertama jadi inilah kebangkitan yang pertama itu adalah yang tadi yang saya jelaskan dan kalau ini adalah kebangkitan yang berikutnya yaitu orang-orang mati yang lain yang tidak masuk di dalam kebangkitan yang pertama sebab kebangkitan yang pertama itu khusus untuk siapa saya saudara-saudara orang percaya ya yang mati yang percaya dan yang masih hidup dan ini harus diingat jadi yang yang sudah mati yang tidak termasuk yang pertama ini mengalami kebangkitan yang kedua bagaimana terjadinya kalau dia itu dalam kondisi yang sudah tidak ada dagingnya tidak ada ototnya tidak ada darahnya dan bagaimana itu bisa bangun kembali dalam paper study saya sudah jelaskan ada di dalam YSKL pasal 37 ya YSKL pasal 37 ayat yang ke-8 sedang aku mengamat amatinya lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernafas ayat 9 maka firmanya kepada aku bernubuatlah kepada nafas hidup itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu beginlah firman Tuhan Allah hai nafas hidup datanglah dari keempat penjuru angin dan berempulasi ke dalam orang-orang yang terpuni supaya mereka hidup kembali dan mereka hidup jadi adalah kebangkitan yang kedua mungkin saudara-saudara banyak membaca sekaligus jadi pikirannya tidak bisa mengurekan itu secara detail karena itu saya ajak ini secara detailnya seperti ini nah sekarang kita membaca untuk kebangkitan yang ketiga ada buktinya kebangkitan yang ketiga coba kita buka wahyu 20 ayat 14 wahyu 20 ayat 14 lalu maut dan kerajaan maut ini selalu berurutan ya maut dan kerajaan maut kita kemarin kita kemarin dalam Bible study sudah dengar kuda pale apa itu kuda pale kuda yang warna hijau kuning ya kloros dalam bahasa aslinya kloros nah kuda ini yang menyebabkan maut dan kerajaan maut itu selalu berendeng karena itu dikatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua lautan api jadi ada kematian yang kedua saudara-saudara jadi kalau orang tadi yang dipangkitkan sebelumnya itu adalah kematian yang pertama dan ini adalah kebangkitan untuk mati yang kedua kematian yang kedua disitu ada istilahnya lautan api saya mau supaya sudah mempunyai image tentang lautan api siapa yang ada di lautan api itu yang di di dalam lautan api itu yaitu maut dan kerajaan maut dan siapa yang menjadi komandan maut dan 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 kerajaan maut supaya saudara bisa membaca di dalam seluruh rentetan di Alkitab saya ajak saudara mengingat Yohanes pasal berapa? 10 tentang apa itu Yohanes 10? 10 gembala yang baik gembala yang baik gembala yang baik dan ayat 11 coba Lili buka Yohanes 10 ayat 11 akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi doma-domanya mungkin yang 10 Lili 10 pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyanya dalam segala kelimpahan jadi pencuri itu maunya supaya semua dibinasakan nah itu adalah maut dan kerajaan maut jadi saudara-saudara bisa mengikuti itu ya kita kembali ke jalur berikutnya tadi kebanggian ketiga tadi sudah dibaca Wahyu 20 ayat 15 nah tadi sebelumnya kita melihat yang mati belum dibangkitkan ya tadi kita baca tadi ya yang mati belum dibangkitkan sudah masih ingat tadi yang mati belum dibangkitkan jadi itu nunggu nanti nunggu sesudah kerajaan seribu tahun sesudah kerajaan seribu tahun dia baru dibangkitkan dan itu siapa itu nah ini ini yang banyak sekali orang tidak memikirkan ya dia pikir itu yang yang sudah percaya Tuhan Yesus kemudian yang sisanya aja yang ikut kebangkitan yang kedua tadi yang saya sebutkan nah kebangkitan tiga ini adalah orang yang tidak dibangkitkan sesudah kerajaan seribu tahun ya sesudah kerajaan seribu tahun dan luar biasa saudara-saudara jadi kalau sudah ngikutin pelajaran di dalam kitab wahyu yang saya mulai jelaskan nah salah satunya ini kelompok ini saudara-saudara nanti kita mulai belajar ini kelompok ini tapi oleh karena saya mau kebangkitan kebangkitan ketiga urutannya ini sudah melompat yang tidak ikut Bible study kitab wahyu sekarang sudah tahu bahwa kelompok ini yang ternyata adalah dibangkitkan tapi sudah lihat ini dramatis sekali dibangkitkan kenapa saya menyebutkan ini dramatis coba baca di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ini sudah catat ya dan ini menjadi satu pelajaran Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 sebab mereka yang pernah perhatikan ya pernah ditarangi hatinya yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus ini yang Ibu Birta pernah tanyakan tapi hari ini tidak ada jadi mungkin dia tidak mengerti kaitannya jadi coba ayat 4 tadi sebut sebab mereka yang pernah diterangi hatinya ini adalah orang-orang Kristen orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen pernah mendapat bagian dalam roh kudus dia dapat karunia roh kudus mungkin dia bisa bernubuat ya itulah di dalam Matius pasal 24 dia berseru dalam nama aku tapi Tuhan bilang aku gak kenal kamu berapa sih ingat itu ini ini kelompok ini dapat karunia surgawi oh karunia bisa bernubuat ya kan banyak sekali sekarang sudah perhatikan itu nabi-nabi bisa bernubuat ini dan itu dan segala macam ya nah ini termasuk seperti ini termasuk saya saya tidak menggeneralisir tetapi saya secara spesifik mau mengingatkan kepada saudara-saudara hati-hati karena ini ada sangat pohonnya dan kehidupan kita secara pribadi secara pribadi dan secara gereja ya memang gereja kita tidak populer sekalipun saya khotbah tentang begini dan orang akan cuek saja karena mereka tidak akan memperhatikan ini karena tidak merobah kehidupan mereka kalau memang sudah jalurnya begitu ya jalurnya begitu itu ayat 5 dan yang mengecap firman yang baik dari Allah mengecap firman mungkin dia baca kitab tiap hari saya saya berusaha mendapat informasi sudah ada orang yang hidupnya salah sekali salah sekali salah betul-betul salah sekali ya tetapi dia pemicu keresahan tidak bikin damai ya dia mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia karunia dunia yang akan datang bayangkan karunia karunia dunia yang akan datang dunia sekarang aja dia sudah dapat yang akan datang dia dapat juga ini karunia karunia akan datang apa gak luar biasa nih orang-orang ini ya saya waktu saya membaca saya merenungkan ini orang yang yang mungkin dapat karunia Tuhan yang luar biasa yang luar biasa bukan orang sembarangan ini ya bukan orang sembarangan ayat namun ada namun namun yang namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertopat sebab mereka menyelepkan laki anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum luar biasa menghinanya di muka umum begitu sudah mendapatkan karunia karunia segala macam eh belakangan dia malah menghina siapa yang dihina pasal 10 diberani pasal 10 ayat 26 dan 27 sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu karena dengan sengaja oke ayat 27 tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dasyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka saya mencoba untuk mengulang kembali pikiran saudara tentang apa yang terjadi dengan orang orang ini apa yang akan mereka alami coba buka wahyu 20 ayat 14 dan 15 apa yang akan terjadi wahyu 20 14 dan 15 lalu maudan kerajaan waktu itu dilemperkanlah ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua lautan api 15 dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api itu loh nah kalau sudah percaya masa tidak ditulis kalau orang sudah percaya mendapat karunia karunia hidup sekarang dan hidup yang akan datang ya roh kudus memberikan karunia loh kok dia namanya tidak tertulis apa ini apa yang membuat penggian tidak tertulis itu apa ini yang harus menjadi satu catatan di dalam kehidupan kita kenapa tidak tertulis ada kaitannya apa bukankah yang percaya kepada Tuhan Yesus masuk surga jacit itulah kadang-kadang kepercayaan kita yang terlalu naif ya percaya saja percaya saja percaya yang pri kita menang ya memang itu lagu itu bagus sekali tetapi kaitannya itu tidak ada kalau kita tidak mengerti secara runtuh teologi penjelasannya coba kita kembali kepada Yohanes pasal 5 28 dan 29 supaya sudah ngerti kaitannya apa ini kok sampai dia orang sudah percaya dilemparkan ke dalam lautan api itu apa kaitannya Yohanes 5 ayat 28 dan 29 janganlah kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya semua orang dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal tetapi mereka yang telah berbuat jahat untuk bangkit akan bangkit untuk di hukum jadi kaitannya ada disini jadi jadi bukan sekedar percaya seperti yang tadi saya katakan ada orang salah yang sungguh-sungguh salah hidupnya adalah membaca berdoa tapi tidak punya dampak untuk lingkungannya dan orang lain dia dia malah berbuat jahat kepada orang lain dia merasa bahwa dia yang penting dengan hubungannya dengan Tuhan bukankah Tuhan senantiasa mengingatkan pada kita tentang hukum kasih kasih kasihlah Tuhan Allahmu dan yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri jadi kalau kita itu hidup hanya untuk diri sendiri itu celaka celaka bukan memuliakan Tuhan malah itu celaka ini buktinya ini disini jadi percaya saja tidak cukup kita biakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu apa mati atau kosong nothing jadi orang-orang seperti ini tadi yang kita baca tadi itu dibangkitkan oleh Tuhan loh kok dibangkitkan kenapa ya biarin mati saja Tuhan dibangkitkan dibangkitkan oleh Tuhan untuk diadili penghakiman kalau sudah baca tadi hubungannya dengan wahyu pasal 20 ada tata putih ya semua orang-orang mati dibangkitkan diadili dan dicari itu yang lalu saya sudah bawa-bawa ini dicari di dalam kitab ini tidak ada perbuatannya tidak sesuai dengan apa disini seperti saya kutip tadi hukum kasih salah satunya mengasih Tuhan dan mengasih sesama tidak ada buktinya dan tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan seperti yang tadi kita katakan namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan dan itu apa dikatakan oleh Rasopolis dalam Roma 6 air 23 Roma 6 air 23 sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita jadi orang-orang ini yang hidup di dalam dosa yang kelihatannya salah dibungkus dengan kesalahan nah sudah tahu banyak sekali obat-obatan yang kelihatannya kulitnya manis tapi di dalamnya pahit tapi itu namanya obat ya nama obat di dalam kehidupan ini saudara ditunjukkan tiga kepahitan ya tiga kepahitan mungkin saudara menikmatinya juga kepahitan yang pertama adalah pahitnya kopi siapa yang pernah minum kopi kopi pahit atau manis kopi itu pahit kalau gak usah dikasih gula itu pahit tapi saudara tahu apa untungnya kalau orang minum kopi ya banyak sekali untungannya ternyata walaupun pahit tapi saudara tahu banyak orang itu menikmatinya pahit yang kedua adalah pahitnya obat ya namanya obat walaupun pahit itu tetap akan diminum karena dia tahu bahwa itu membawa kesembuhan kalau obat namanya obat itu enak itu biasanya tidak membawa kesembuhan dan obat itu selalu obat yang pahit ramuan ramuannya yang bikin orang bau saja mungkin sudah tidak sedang bau yang ketiga adalah pahitnya kehidupan sudah pernah mendengar cerita orang yang hidupnya pahit ada dalam Alkitab hidupnya dalam kepahitan hidupnya pahit siapa dia ayub diceritakan secara khusus orang hidup yang dalam kepahitan itu dia menyesal dia menyesal hidup dia menyesal kenapa saya dilahirkan ya kan tidak dengar itu dia menyesal karena dia merasakan pahit sekali kehidupan hidup tapi setelah dijalani hidup itu sampai tuntas tidak di tengah jalan dia sampai tuntas dalam kehidupannya mengalami kepahitan itu walaupun semua anaknya mati semua harta bedanya habis bukan itu yang menyebabkan dia rasa kepahitan itu karena dia merasa bahwa Tuhan tidak lagi bersama dia tidak tidak merasakan jadi itu pahit sekali tapi dia tetap dia tetap percaya teman-temannya sekaliannya jangan mengatakan udah jangan percaya sama Tuhan istrinya juga bilang udah jangan percaya Tuhan tapi dia tetap walaupun pahit dia jalani kepahitan hidup dan ternyata kepahitan hidup membuahkan kemanisan saudara-saudara mungkin sedang di dalam kepahitan hidup hang on tunggu tunggu tanggal mainnya saudara-saudara saya belum selesai karena itu saudara-saudara orang yang tidak mengalami hubungan yang indah bersama Tuhan dan dia hanya menikmati karunia 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 saja tapi sudah lihat tadi yang saya bacakan tadi dia tidak mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan dan menikmati keindahan firman Tuhan kenyamanan kemanisan karunia dan karunia tapi tidak mempunyai personal relationship dengan Tuhan ini yang penting sekali saudara-saudara jangan dilupakan karena itu kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 26 Ibrani 10 ayat 26 sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu dosa itu apa dosa adalah menjauhkan diri dari Tuhan dosa itu bukan mencuri bukan dosa itu bukan membunuh bukan dosa itu bukan merampok bukan dosa itu bukan mengingini keinginan barang-barang orang lain bukan dosa adalah ketidak adanya hubungan secara pribadi dengan Tuhan dan itu yang mengakibatkan banyak hal kalau saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan sekalipun saudara baca Alkitab saudara berdoa saudara tetap tidak mempunyai kelepasan di dalam kehidupan masih terjerat di dalam dosa karena itu saya mau sebagai saudara serius di dalam kehidupan ini jangan sampai seperti tadi orang yang mengalami tidak mengalami kepangkitan yang ketika tadi bagaimana supaya kita bisa serius baca Ibrani 2 ayat 1 sampai 3 Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 3 karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar harus teliti saudara perhatikan jangan sembarang mendengar dan mendengar saja tapi perhatikan karena itu harus teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar jadi apa yang cekot bahkan ini sudah harus teliti nanti di rumah nanti dipelajari pelajari benar enggak ini kotbahnya Pak Edi jangan-jangan dia itu nabi palsu pendeta palsu itu dia kotbah-kotbah pintar tapi kenyataan tidak sesuai dengan Alkitab baca sekali lagi ya supaya kita jangan hanyut di bawah arus kotbah-kotbah saya memang tidak populer saudara kalau saudara mau yang populer itu kesembuhan berkat itu populer itu banyak sekali itu pengikut penuh gereja penuh kebaktinya penuh ya kalau sudah memberikan 50 dolar kepada Tuhan nanti sudah keluar sudah akan ditempeli sama Tuhan 100 dolar 300 dolar berlipat ganda nah kalau yang kotbah-kotbah itu banyak itu gereja itu penuh sekali dan saya tidak pernah berkotbah seperti itu karena berkat itu bukan karena saudara memberi sama Tuhan bukan berkat itu karena sudah sudah punya jatah sama Tuhan semakin dekat saudara dengan Tuhan walaupun sudah tidak memberi saya ingatkan ya walaupun sudah tidak memberi karena Tuhan tidak bisa disuap dengan pemberian kita dan jangan sampai saudara merasa wah 2 triliun itu ya waduh terus saudara bilang oh saya juga 5 triliun bisa bukan soal mau begitunya tapi bagaimana hubungan hati saudara dengan Tuhan bagaimana jadi bukan yang keluar dari kita itu persembahan 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 bukan bagaimana saudara menerima firman Tuhan itu dan saudara tempatkan di mana firman Tuhan itu dan bagaimana hubungan dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan orang lain karena itu dalam Ibrani ayat pasal 2 ini ayat 1 dan ayat 2 sekarang sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidak tata mendapat balasan yang setimpal adika bagaimana kita dapat luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu dan mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai sedangkan ayat 4 Allah menegukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujiat-mujiat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karena roh kudus yang dibagi bagikannya menurut kehendaknya pasal 6 diberani pasal 6 ayat 4 dan 6 diberani pasal 6 ayat 4 sampai 6 sebab mereka yang pernah diterangi hatinya yang pernah mengecap darunya surgawi dan pernah mendapat bagian dalam roh kudus surah ingat seperti ini yang tadi saya baca sekali lagi ayat yang ke 5 dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang ayat 6 namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sebegian hingga mereka bertopat sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah yang bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum luar biasa saudara-saudara jadi jangan sampai ini terjadi bagi kita ya karena itu kita harus dengan setia mengiring Tuhan harus sungguh-sungguh dalam kehidupan kita banyak orang tidak berpikir seperti itu banyak orang takut dengan manusia-manusia banyak orang takut dengan kehidupan yang hanya bisa membunuh tubuh tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus baiklah kita takut kepada siapa yang bisa membunuh tubuh dan jiwa kita baca di dalam Matthew 10 ayat 28 Matthew 10 ayat 28 dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasikan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka kata yang dipakai neraka ini saudara-saudara saya mau jelaskan sedikit supaya sudah mengerti dalam bahasa selian disebut Gehenna yang sudah catat istilah ini Gehenna Gehenna itu adalah tempat atau lautan api lautan api artinya itu Gehenna jadi neraka jadi bahasa neraka itu sebetulnya lautan api jadi kalau orang dilemparkan ke neraka artnya dilemparkan ke Gehenna lautan api karena disana itu mati semua baik tubuh dan jiwanya ya bagaimana bisa mau bisa Tuhan itu menjadikan dia menjadi debu kembali menjadi debu apa buktinya saya temukan buktinya saudara ada di malaki malaki pasal 4 ayat 3 ini buktinya apa yang terjadi kalau orang malaki 4 ayat 3 malaki 4 ayat 3 dalam bahasa inggris malaki malakai malakai bahasa inggris tidak malaki 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 4 ayat 3 baik baca oh then you will trample down the wicked there will be ashes under the soul of your feet on the day when I do these things said the Lord Almighty apa jadinya ases ases itu apa debu abu ya abu abu so saudara saya mau ingatkan saudara dan saya barangku sudah mendengar ini jangan sampai termasuk orang yang tidak mengalami ya kehidupan kekal yang mengalami kematian yang ketiga ya kematian yang ketiga saya mau supaya saudara ingat ini Allah itu mengasihi saudara dan saya begitu kasihnya yang luar biasa dia terus terus tiap saat itu mau mengingatkan saudara saya jika saudara ada di dalam jalan yang tidak benar dia selalu mengingatkan dia selalu membuat jalan hidup kita itu benar mungkin dia memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita itu kepahitan supaya saudara menikmati kepahitan itu nanti sudah mengecap kenikmatan kenapa saya bilang begitu bahwa Tuhan itu selalu berniat baik untuk saudara dan saya 1 Timotius 2 ayat 4 1 Timotius 2 ayat 4 yang mengedaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran jadi saudara ini yang yang rahasia ini saya sampaikan supaya sudah mengerti kenapa ada istilah ini pengetahuan akan kebenaran banyak orang mau menekankan kehidupan yang baik ya menekan kepada kehidupan yang baik tadi Alec membaca disini ya banyak orang yang mau mati karena dia itu orang baik ya tapi mungkin tidak ada orang mau matikan orang benar tidak ada tapi Tuhan Jesus dia mati bukan karena orang baik tapi dia orang benar karena itu dia mati untuk kebenaran seringkali kita mau menjadi orang baik hanya orang baik saja tapi tidak benar kita sudah baca tadi bahwa kebaikan kebaikan seperti katakan Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29 itu bicara tentang orang baik dan orang baik itu yang nanti akan masuk surga dan kebaikan itu bukan karena baik dalam pengertian etika tapi baik dalam pengertian kebenaran itu kasih karena itu sudut-sudara lautan api atau kehena itu menjadi pelajaran buat kita saudara dan saya supaya ingat ini karena itu kalau saya khotbah saya mau menekankan sesuatu supaya saudara ingat terus kehena apa pelajaran kehena buat saudara dan saya pada siang hari ini itu bukan encouragement dan motivation buat saudara dan saya supaya saudara dan saya mengerti tentang Allah dan kebenarannya mau mengerti tentang Allah dan kebenarannya supaya saudara mempunyai pengetahuan akan kebenaran jangan gampang dibodohin orang jangan gampang dibodohin oleh pendeta-pendeta jangan gampang dibodohin oleh pengkotbah pengkotbah saudara harus mempunyai satu pengetahuan Sudah sekali sendiri Pengetahuan itu Pengetahuan tentang kebenaran Karena itulah Tuhan Jis selalu mengatakan Dan saya selalu mengutip ini Supaya saudara ingat I am the way The truth And the life Ya I am the way The truth And the life Saudara-saudara Saya mau Saudara tetap ingat Kehena ini Untuk hidup setia kepada Tuhan Untuk hidup Selalu menurut Keperafirman Tuhan Et-et terakhir saya mau Supaya saudara mengingat saja Mungkin tidak perlu dibaca Atau mau dibaca Supaya sudah mengerti Matthew 10 ayat 22 Apa isinya itu Matthew 10 ayat 22 Dan kamu akan dibenci Semua orang oleh karena namaku Tetapi Orang yang bertahan Sampai pada kesudahnya Akan selamat Kalau orang baik Akan disenangi Semua orang Tapi orang benar Dibenci orang Perhatikan itu Contohnya seperti Ahok Contoh saja ya Mungkin dia dalam pengetahuan yang lain juga tidak benar Tapi contoh saja Dia berbicara tentang kebenaran Orang tidak senang sama dia Akhirnya dia di penjara Tapi apa buktinya Ya benar 2 Petrus 3 Ayat 7 2 Petrus 3 Ayat 7 Tetapi oleh firman itu juga Langit dan bumi yang sekarang Terperlihara dari api Dan disimpan untuk hari penghakiman Dan kebinasan orang-orang Fasik Ayat yang ke 10 Sampai 11 Tetapi hari Tuhan Akan tiba seperti pencuri Pada hari itu Langit akan lenyap Dengan gemuruh yang dasyat Dan unsur-unsur dunia Akan hangus dalam menyala api Dan bumi Dan segala yang ada diatasnya Akan hilang lenyap Ayat 11 Jadi jika segala sesuatu ini Akan hancur secara demikian Betapa suci dan salahnya Kamu harus hidup Harus hidup Sudah harus hidup salah Apa artinya hidup salah Yaitu hidup Bersekutu dengan Tuhan Yesus Salah artinya Godliness Godliness artinya Hanya God yang ada di dalam diri kita Revelation atau Wahyu 17 ayat 14 Terakhir ya Revelation atau Wahyu 17 ayat 14 Mereka akan berperang melawan anak domba Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Karena itu Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan Dan Raja di atas segala Raja Mereka bersama-sama dengan dia Juga akan menang Yaitu mereka yang telah Terpanggil Yang telah dipilih Dan Apa Yang setia Ini sudah sudah terpanggil Sudah terpanggil tidak Sudah harus Terpanggil dan dipilih Ini yang Susah sekali ya Banyak yang dipanggil Tapi sedikit yang dipilih Terus Dan yang setia Untuk jadi setia itu tidak gampang Untuk jadi setia kadang-kadang kita suka ngambek Betul enggak? Kalau orang suka ngambek itu Namanya tidak setia Perlunya persisten dan konsisten Menjadi orang percaya Persisten dan konsisten menjadi orang percaya itu Sesuatu yang Luar biasa Kalau menjadi pengetukan itu Enak Dan mudah Maka Itu seperti jalan lebar Jangan Tuhan Memberikan jalan yang sempit Hari ini Berakhir tentang Kebangkitan yang ketiga Dan supaya Sudah-sudah semua Review kembali Kebangkitan yang pertama Kebangkitan yang kedua Dan kebangkitan yang ketiga Saya harap Sudah-sudah nanti Dalam Web study Sudah mengerti What next Dan saya tidak Kutbahkan Tapi ada di dalam Percakapan Web study Jadi kalau What next Saya sudah ikutin Pasal 6 Wahyu Dan seterusnya Kita akan tahu What next Tuhan memberkati Kita akan masuk dalam Perjaman kudus Saya undang Alex dan Ling Ling Untuk melayani Perjaman kudus Pada siang hari